Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang bersama Ibu Sita Kamdani, Wakil Ketua Umum KD Indonesia, masih membahas mengenai update dari vaksinasi gotong royong. Ibu Sinta, bagaimana koordinasi dengan Satgas Peranganan COVID-19 terkait dengan vaksinasi gotong royong ini? Ya, jadi memang saat ini Kemenko Perekonomian juga melakukan koordinasi ya dengan pihak-pihak terkait, termasuk KADIN, karena memang saat ini kan Kemenkes belum mengeluarkan juknis laksanaannya. Jadi ini yang masih digodok kelihatannya dan akan segera dikeluarkan supaya memperjelas dari segi mekanisme mulai dari penyediaan sampai dengan nantinya proses vaksinasinya gitu ya, jadi sampai post-vaccination juga. Jadi ini semua nanti kita menunggu juga juknisnya dan itu semua dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Nah, untuk Satgas khususnya juga mereka tentu saja memonitor juga ya dari segi penyiapan vaksin dari biopharma, kemudian juga dari target ya, kira-kira berapa target peserta untuk gotong royong gitu. Jadi saat ini kelihatannya angka yang disebutkan sekitar 20 juta peserta ya untuk yang gotong royong, dan ini akan bisa membantu dari total 181,5 juta yang harus divaksinasi oleh pemerintah gitu. Jadi ini itu nanti semua itu sudah dikoordinasikan dan yang paling penting adalah memang nantinya ada satu data pemerintah. Jadi biarpun itu gotong royong, biarpun itu yang gratis, itu semua nanti memakai sistem satu data pemerintah. Itu yang paling penting, supaya tidak ada overclass, tidak ada orang yang bisa ikut vaksin gratis tapi ikut vaksin gotong royong juga gitu ya. Jadi semua itu nanti diintegrasikan di dalam satu data, saya rasa itu yang kunci, yang penting. Baik, targetnya 20 juta penerima vaksin, tapi sekarang kemudian yang terdaftar adalah sekitar 8,6 juta orang sasaran vaksinasi untuk gotong royong ya, Bu Sinta? 8,6 juta itu hanya yang swasta ya, ini kan 20 termasuk yang BUMN juga, dan BUMN itu melalui Bio Farma. Jadi kami belum tahu yang BUMN itu berapa, karena itu melalui Bio Farma, dan ini belum kita buka lagi. Jadi saya rasa 20 juta itu mustinya akan dengan mudah bisa dicapai sih. Baik, terkait dengan tadi kita sudah berbincang mengenai vaksinasi swasta, yang kemudian ini akan ditugaskan lah untuk pelaksanaan dari vaksinasi gotong royong yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana dengan tenaga medisnya, Bu Sinta? Koordinasi yang juga dilakukan dengan Satgas COVID-19, ataupun mungkin dengan fasiankes-fasiankes, seperti apa? Ya, jadi kalau fasiankes itu kan termasuk tenaga medis di dalamnya ya, tenaga vaksinatornya. Tadi yang saya sudah katakan, itu ada persyaratannya, tenaga vaksinator itu harus ada sertifikat dan lain-lain. Itu semua diurus oleh pihak pemerintah dan Bio Farma. Jadi tugas kami hanya mendata fasiankes swasta yang berminat, kemudian kita serahkan kepada Kementes dan Bio Farma, untuk kemudian mereka bisa memvalifikasi bagaimana caranya bahwa fasiankes mana yang bisa sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Nah, apakah kemudian nanti ada tenaga kesehatan yang perlu ada pelatihan dulu, atau bagaimana untuk vaksinasi? Nah, itu nanti dikoordinasikan tentu saja oleh pemerintah. Jadi, kalau saya lihat di sini sebenarnya yang pasti niatan ya, jadi minat daripada fasiankes swasta itu sangat besar. Cuman memang mereka harus mengikuti, dan ini juga termasuk daripada klinik-klinik mandiri yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, perusahaan besar itu kadang-kadang punya klinik sendiri, tapi apakah itu bisa memenuhi persyaratan? Nah, ini yang harus nanti diverifikasi oleh pemerintah. Baik. Seperti yang Anda tadi sampaikan di awal-awal perbincangan, Bu Sinta, posisinya teman-teman pengusaha menunggulah prosesnya bergulir seperti apa pada saat negosiasi. Tapi kalau bicara soal harapan idealnya, inginnya kemudian, ya walaupun juga secara target tadi sudah disampaikan di pekan keempat lah, di bulan Mei tahun 2021, Pak Rosan juga sampaikan demikian. Tapi harapan idealnya supaya kemudian membangun rasa aman dan juga nyaman pada saat melakukan kegiatan usaha, bahwa idealnya di teman-teman pengusaha pengennya terlaksana di waktu kapan, Bu Sinta, untuk vaksinasi gotong royong ini? Ya, jelas. Kami mengharapkan paling tidak Mei itu sudah bisa jalan ya. Karena kalau sudah lewat Mei ini juga akan lebih sulit ya. Karena kan ini kita mau, ini kalau ditanya kapan kita mau secepatnya lah sebenarnya. Karena kita tahu pemulihan ekonomi juga banyak tergantung daripada pengendalian COVID. Dan untuk pengendalian COVID dibutuhkan vaksinasi ini tidak cukup dengan protokol kesehatan. Jadi makanya kami perlu secepat mungkin, tapi paling lambat kami harapkan Mei ini benar-benar sudah bisa rolling, sudah bisa berjalan. Dan kami tahu nanti kan datangnya juga bertahap ya. Jadi makanya ini harus benar-benar bisa di-planning supaya Mei ini sebaiknya sudah bisa roll out gitu. Baik, secara hitung-hitungan bagaimana sebetulnya teman-teman pengusaha melakukan penyesuaian keuangan lah saat kemudian akan melakukan vaksinasi gotong royong. Karena tadi kalau dilihat dari bayangan-bayangan harganya antara 800 ribu sampai dengan 1 juta rupiah dan sasaran vaksinasinya juga tidak sedikit begitu, Bu Sinta. Bagaimana teman-teman melakukan penyesuaian dalam hal finansial ataupun biaya operasi dalam perusahaan pada saat masa sulit seperti sekarang? Ya, memang tidak mudah ya Mas. Tapi anggaran yang tadi saya katakan, karena kami berasa pentingnya ini karena sudah biaya yang dikeluarkan untuk tes-tes juga begitu besar ya kan? Untuk selama masa biaya-biaya tambahan selama masa COVID-19 ini. Jadi memang perusahaan sebagiannya sudah menganggankan gitu. Jadi anggaran untuk khusus untuk vaksinasi. Nah, sekali lagi kami sampaikan bahwa memang kita nggak bisa generalisasi semua perusahaan. Banyak perusahaan juga yang saat ini sangat berat. Makanya kayak seperti di sektor pariwisata. Itu kami apresiasi karena Kementerian Pariwisata sekarang juga memberikan vaksinasi gratis untuk para pelaku-pelaku pariwisata gitu. Saya rasa ini sangat membantu karena perusahaan-perusahaan pariwisata kan juga banyak sangat terdampak gitu. Asil pariwisata, detail ini sangat terdampak untuk selama masa COVID-19 ini. Jadi memang pada saat yang bersamaan, mereka tidak semua bisa mengikuti program vaksinasi gotong-goyang yang harus ada tambahan anggaran biaya lagi. Nah, itu mereka difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan vaksinasi gratis dan sekarang ini sudah mulai bergulir juga. Baik. Koordinasi yang dilakukan dengan Bio Farma sejauh ini walaupun posisinya menunggu, Bu Sinta, apa yang dilakukan dalam hal proses negosiasi? Adakah input-input yang diberikan? Ya, saya rasa pada saat ini kita harus menyerahkan negosiasi itu kepada Bio Farma. Tentu saja Bio Farma tahu sudah kami update terus-menerus mengenai data dan persiapan daripada para pelaku. Jadi di sini memang kami tidak bisa, ya harapan-harapan bisa disampaikan. Tapi pada akhirnya ini suatu pekerjaan yang tidak mudah tentu saja negosiasi ini gitu. Jadi kami juga menyampaikan apapun, akses apapun yang kami bisa bantu tentu saja kami siap gitu. Tapi prinsipnya kita sekarang harus bersabar untuk menunggu daripada persiapan vaksinnya sendiri gitu. Jadi harapan kami pemerintah juga sudah dengan semua jaringan akses ya dari secara bilateral juga saya yakin sudah membantu untuk supaya mempercepat proses ini. Baik, secara harapan ke depan lah, walaupun tadi Anda sudah sampaikan kepada pemerintah. Tapi secara seluruh pihak yang nantinya akan terlibat dalam vaksinasi gotong royong, harapannya seperti apa, Pusinta? Ya, jadi sekali lagi saya mungkin mau menghimbau ya bahwa pentingnya pada saat kita sekarang ini menunggu juga. Pada prinsipnya kita bersama-sama harus mengendalikan COVID ya. Jadi kalau pemerintah nggak bisa melakukan ini sendiri, jelas semua pemangku kepentingan harus membantu dan mendukung. Nah, kalau saya lihat kejadian seperti India, kita tidak mau ini terjadi di Indonesia gitu. Jadi makanya kami juga mengerti kenapa pemerintah kemudian mengeluarkan aturan ya, tidak boleh mudik dan lain-lain gitu. Karena memang ini menjadi satu kunci. Kalau kita nanti bisa kembali seperti India, ini akan sangat menyulitkan untuk pemulihan ekonomi kita gitu. Jadi ini adalah tugas kerja bersama ya, makanya kita sambatkan gotong-goyong tugas bersama dan memang kita harus bersabar gitu. Karena masing-masing harus melakukan fungsinya dan ini kita harus menunggu dari pemerintah biofarma yang saat ini juga mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisa penyiapkan vaksinnya gitu. Jadi mohon kita sama-sama sekarang bersabar dan kita mempersiapkan semoga cepat ini bisa berjalan. Dan saya rasa protokol kesehatan harus tetap diikuti gitu. Karena ini kuncinya juga dengan adanya vaksin kan bukan berarti kemudian kita nggak pakai masker, kita nggak mencuci tangan, tidak menjaga jarak ya. Jadi ini tetap harus kita ikuti. Justru selama proses ini nanti setelah vaksin pun kita tetap harus melaksanakan itu. Ya, protokol kesehatan jangan kendor ya, Bu Sinta. Terima kasih, Bu Sinta sudah bergabung bersama kami di Market Review. Kita doakan yang terbaik untuk proses negosiasi dari vaksinasi gotong-goyong supaya kemudian dapat terlaksana. Dan sukses selalu untuk Anda dan sampai jumpa. Ya, Bersana demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.